Kalau kamu takut upgrade GPU karena khawatir tagian listrik akan membengkak, tenang aja, kamu bener bre. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech & Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech & Tips, dan mau ngerakit PC, juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis bre. Pasti bener lah, sekarang ini kalau kita upgrade komponen ke yang lebih kencang, kemungkinan terbesarnya, ya biaya listriknya akan ikutan membengkak. Tinggal permasalahannya, seberapa banyak bengkaknya, dan berapa duit yang harus kita keluarkan lebih setiap bulannya setelah upgrade komponen. Sebenernya sih, itu adalah prinsip hidup ya, bahwa kalau kamu upgrade ke sesuatu yang lebih mahal, ya akan ada biaya turunan yang jadi lebih mahal juga. Beli motor yang lebih bagus, otomatis owner dealnya lebih mahal, terus biaya servisnya lebih mahal, pajaknya lebih mahal, dan ini berlaku ke semuanya. Beli rumah baru, terus upgrade HP gitu ya, upgrade pacar. Selama lebih bagus, biasanya biaya maintenance juga akan lebih besar. Tapi, benar sekali buat kamu yang khawatir, seberapa besar, jangan-jangan akan memberatkan. Itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai nih kita melakukan hal sama seperti orang-orang yang dapet warisan gede, terus dapet ganti untung rumahnya kegusur jalan tol gitu kan, begitu dapet uang banyak yang tidak pernah dia bayangkan langsung dipakai beli rumah mewah, dipakai beli mobil mewah, tapi ternyata gajinya nggak cukup buat biaya maintenance hariannya. Nah, bagaimana dengan PC? Hari ini kita akan buat simulasinya. Kita akan hitung bareng-bareng, kalau upgrade sesuatu, kira-kira berapa banyak biaya tambahan yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Tapi di sini saya hanya akan mencontohkan upgrade GPU aja, karena dari semua komponen yang ada di PC, GPU adalah salah satu yang berpotensi menghabiskan listrik paling gede. Karena judulnya adalah upgrade, berarti kita mengganti komponen yang udah ada ke yang lebih baru, bukan dari nol. Jadi yang harus kita hitung adalah selisih antara yang lama dengan yang baru, bukan ngitung dari zero terus beli baru berapa, itu nggak? Contohnya, kalau kamu sebelumnya pakai RTX 4060 yang punya power draw maksimum sekitar 115 Watt, kemudian upgrade ke RTX 4070 Super yang power draw maksimumnya di kisaran 220 Watt, yang perlu kamu pusingkan adalah selisihnya 115 ke 220. Jadi kalau saat pakai GPU lama, kamu bayar listrik sekitar 200 ribuan, dan nanti beli GPU baru jadi 300 ribu, yang perlu kamu pusingkan adalah selisihnya yang 100 ribu, bukan 300 ribunya yang diributin. Sekarang gimana cara ngitungnya? Pertama, kita harus tahu dulu pemakaian rata-rata setiap hari. Untuk manusia normal yang kegiatan setiap harinya pagi berangkat kerja atau berangkat sekolah gitu kan, dan kalau anak sekarang itu pulang sekolahnya juga sore bre, hampir sama seperti orang berangkat kerja. Jadi akhirnya kalau pakai PC, normalnya hanya bisa dilakukan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, ya kurang lebih 5 jam lah ya. Dari 5 jam itu, saya asumsikan aja bahwa nge-gamenya 4 jam. Jadi PC-nya akan kerja maksimal, GPU-nya akan kerja maksimal 4 jam setiap hari. Dan kondisi kerja maksimal inilah yang akan kita hitung. Kita nggak perlu ngitung kondisi idle atau kondisi sedang dipakai kerja ringan, macam browsing atau ngetik, itu ditinggalkan aja, abaikan aja, karena hampir nggak ada bedanya antara GPU lama dengan GPU yang baru. Barusan saya tes di sini, RTX 3060 dan RTX 4080, itu saat kondisi idle atau dipakai kerja ringan, cuma makan listrik sekitar 21 sampai 25 Watt. Dua-duanya, yang 3060 dan 4080, sama-sama segitu. Tapi kalau dipakai kerja maksimal, bedanya bagai bumi dan langit, bre. Kita mulai hitung aja. Keyboard mini low profile paling keren di dunia. Asus ROG Valsian RX low profile yang udah dapet honorary award di CES 2024. Berlayout 65% dengan ROG RX low profile optical switch yang cepat, Trimod connection yang dilengkapi ROG Speednova wireless technology, dan ROG Omni receiver yang bisa terhubung dengan banyak device cukup dengan satu receiver aja. Experience ngetiknya juga bakal memuaskan, dengan two layer damning foam, serta fitur canggih interactive touch panel yang bikin keyboardnya semakin mewah. Selengkapnya, cek link di bawah. RTX 4060 4 jam full load. Kita bulatkan aja power draw-nya 120 Watt, berarti dalam satu hari, 120 x 4, dia makan listrik 480 Watt. Kita bulatkan lagi jadi 500 Watt. Tarif listrik saat video ini dibuat, untuk rumah tangga dengan daya 1300 sampai 2200 VA, adalah 1444 rupiah. Kita bulatkan lagi jadi 1500 rupiah per KWH. Berarti tiap hari, RTX 4060 menghabiskan listrik 500 Watt dibagi 1000 Watt, dikali tarifnya 1500 rupiah, hasilnya 750 rupiah. Berarti dalam sebulan, GPU ini menghabiskan listrik 750 dikali 30 hari, 22.500 rupiah. Bagaimana kalau diganti dengan RTX 4070 Super? Pakai perhitungan yang sama, konsumsi listriknya 220 Watt dikali 4 jam, hasilnya 880 Watt. Kita bulatkan lagi jadi 900 Watt. Dalam rupiah, berarti 900 dibagi 1000 Watt, dikali tarifnya 1500 rupiah, hasilnya 1350 rupiah per hari. Dalam sebulan, kita kaliin 30, hasilnya 40.500 rupiah. Yang perlu kita hitung adalah selisihnya aja. 4500 dikurangi 22.500, hasilnya 18.000 rupiah. Dan itu tadi hasilnya. Gampang kan? Upgrade dari 4060 ke 4070 Super, setiap bulannya kamu akan nambah, bayar listriknya sekitar 18.000 rupiah. Gampang banget kan? Terus gimana kalau upgradenya ke 4090? Kita coba hitung sekali lagi. RTX 4090 punya maximum power draw sekitar 450 Watt. Kalau dipakai 4 jam sehari, berarti totalnya 1800 Watt. Dalam rupiah, 1800 dibagi 1000 x 1500 rupiah, hasilnya 2700 rupiah per hari. Dalam sebulan, kita kaliin 30, hasilnya 81.000 rupiah. Berarti selisihnya adalah 81.000 dikurangi 22.500, jadinya 58.500 rupiah. Dah, itu. Sama. 4060 ke 4090, biaya listrik tambahan yang harus kita bayarkan tiap bulannya adalah 58.500 rupiah. Tentu saja ini adalah perhitungan kasar, karena pada prakteknya kalau kita pakai nge-game, nggak mungkin power draw-nya flat segitu terus. Pasti ada naiknya, ada turunnya. Jadi ini adalah perhitungan gampang, yang fungsinya hanya untuk menenangkan hati bahwa, oh iya, gue upgrade ternyata nanti biaya listriknya cuma nambah 20.000 misalkan. Kalau pengen hitungan detailnya, silahkan lakukan perhitungan yang sama dengan spek PC kamu masing-masing. Kalau pengen semuanya, satu PC keseluruhan, yaudah silahkan hitung aja. Angka munculnya berapa Watt, silahkan kamu hitung berapa listrik totalnya. Dan kalau udah ketemu, kira-kira apakah masih takut buat upgrade GPU? Sampai jumpa di video. selamat menikmati